Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Riswan Kali ini kita akan melakukan review jurnal lagi Kali ini adalah sesi yang keempat Seperti biasa, kita akan review dua buah jurnal Satu, jurnal nasional Dan satu lagi, jurnal internasional Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai Untuk jurnal yang pertama berjudul Perancangan Sistem Informasi Geografis Kebudayaan Lampung berbasis mobile Jurnal ini adalah bagian dari Jurnal Data Mining dan Sistem Informasi Volume 1, nomor 3, halaman 19-25 tahun 2020 Jurnal ini ditulis oleh Yuri Rahmanto, Siti Hotija, dan Damayanti Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi mobile Sistem informasi geografis sebagai media pencarian lokasi Dan untuk mendapatkan informasi mengenai rumah adat Tari adat, pakaian adat, makanan khas, wisata, dan transportasi di Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Tulang Bawang Tampak penelitian adalah di Kantor Kebudayaan Lampung Selatan Metode penelitian Metode pengembangan sistem menggunakan metode extreme programming Dan perancangan sistem menggunakan UML Analisis data Proses tahapan penelitian menggunakan model pengembangan sistem extreme programming Sebagai berikut Yang pertama, tahap planning Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan analisis kebutuhan Yang kedua, tahap desain Pada tahap ini dirancang sistem yang akan dibuat menggunakan diagram UML Salah satunya adalah use case diagram Yang ketiga, tahap coding Pada tahap ini dibangun sistem menggunakan bahasa Java dengan alat bantu Android Studio Yang keempat, tahap testing Pada tahap ini melakukan menguji sistem yang sudah dibangun menggunakan ISO 9126 Yang merupakan standar internasional yang diterbitkan oleh ISO untuk evaluasi kualitas perangkat lunak Dan merupakan pengembangan dari ISO 9001 Indikator yang digunakan dalam pengujian ISO 9126 Pada sistem ini mengadopsi pengujian sistem yang dilakukan oleh Dimana sistem diuji dari sisi fungsional dan usability dengan menggunakan skala likert 1-5 Hasil penelitian Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi berbasis mobile Sistem informasi geografis yang dapat dijadikan sebagai media informasi pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang Hasil pengujian ISO 9126 yang telah dilakukan dengan melibatkan 50 responden Dapat disimpulkan bahwa kualitas kelayakan perangkat lunak yang dihasilkan secara keseluruhan mempunyai nilai 87,63% Maka dinyatakan sistem baik dan layak digunakan Kelebihan dari jurnal ini Satu, sistem matika penulisan jurnal ini bagus karena disusun dengan berurutan dan teratur Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi standar pembuatan aplikasi Yang ketiga, penjabaran dari tahap perancangan sampai software yang digunakan sangat jelas sehingga mudah dipahami Kekurangan dari jurnal ini Satu, tidak adanya dorongan untuk mengadakan penelitian lanjutan Baik, untuk kesimpulannya Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan Satu, sistem informasi geografis kebudayaan Lampung yang dikembangkan menggunakan metode extreme programming berbasis Android ini Memiliki berbagai fitur yaitu A. Fitur informasi tentang tempat wisata yang ada pada Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Disertai lokasi dengan menggunakan Google Maps API B. Fitur informasi mengenai kebudayaan yang ada pada Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Meliputi tarian, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas disertai lokasi dengan menggunakan Google Maps API Yang kedua, hasil pengujian ISO 9126 dari sisi functionality dan usability dengan menggunakan questionnaire Yang melebatkan 50 responden didapatkan nilai 87,63% yang memenuhi skala baik Yang artinya, sistem informasi geografis kebudayaan Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Tulang Bawang Dapat digunakan dan diaplikasikan kepada masyarakat Selanjutnya, jurnal internasional Jurnal ini memiliki judul Impact of Human Resource Information System in the Military Environment Jurnal ini adalah bagian dari Jurnal Asia Pacific Management Review No. 25, halaman 198-206 tahun 2020 Penulisnya adalah Mohamad Azmi Arifin dan Farzana Farfenta Judin Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang dapat mempengaruhi penggunaan HRMIS Dan apa dampak sistem terhadap personel di MAV Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh MAF Dalam mengatasi kekurangan aplikasi HRMIS Sehingga menemukan pendekatan yang tepat untuk meningkatkan penggunaan HRMIS Tempat penelitian adalah Malaysian Armed Force di Malaysia Metode penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan metode constant comparison atau perbandingan konstan Analisis data Untuk mencapai tujuan penelitian ini Pendekatan kualitatif yang mencakup 2 FGD dan 2 wawancara pribadi diterapkan Kedua pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk memeriksa perasaan pribadi dan perilaku Yang mendasari individu yang merupakan bagian dari sumber daya manusia Angkatan Bersenjata Malaysia atau MAF Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk membuka diskusi dan memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai penggunaan dan dampak HRMIS di MAF Responden FGD dipilih melalui purposif Sampling yang melibatkan 1 unit MAF dari Kuala Lumpur dan 1 unit MAF dari Sungai Besi Responden dimintai persetujuannya untuk menggunakan datanya secara lisan dan semuanya setuju Para peserta kemudian ditanya tentang pandangan mereka tentang sistem HRMIS Responden juga menanggapi dengan memberikan pandangannya tentang kelebihan dan kekurangan sistem dalam hal kinerja, kemudahan pengguna, dukungan, dan sebagainya Setelah FGD juga dilakukan wawancara dengan 2 pejabat senior MAF Yaitu Manager Proyek TIK dan Manager Proyek TIK Angkatan Laut Data kemudian ditranskrip kata demi kata dalam bahasa Melayu dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Credibilitas penelitian ini ditentukan dengan memastikan bahwa transkrip diproduksi secara verbatim dari rekaman Ketergantungan dalam penelitian ini ditentukan dengan memastikan bahwa semua langkah dalam penelitian ini dicatat dan disimpan secara sistematis Yang dimulai dengan pembuatan konsep penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasil Konteks dalam penelitian ini secara konsisten ditekankan di mana responden dan organisasi dioperasikan dalam mengatur militer secara umum Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sistem HRMIS, kualitas informasi, dan keamanan cukup dapat diterima Namun, penggunaan HRMIS terhambat oleh infrastruktur TIK yang buruk dan kurangnya pelatihan yang memadai untuk personenya di unit MAF Faktor lain yang terungkap adalah pentingnya dukungan komandan untuk menggunakan HRMIS yang serupa dengan dukungan petinggi manajemen Faktor lain yang diungkapkan oleh studi saat ini melibatkan pelatihan yang sangat penting bagi pengguna akhir Untuk meningkatkan penggunaan sistem secara produktif serta kepercayaan pengguna di dalamnya Kelebihan jurnal ini adalah referensi yang digunakan oleh jurnal ini sangat banyak sehingga materi yang disampaikan sangat kaya Kedua, sistematika penulisan di jurnal ini sudah bagus dan terstruktur Yang ketiga, dalam penyajian data berupa tabel yang dimana akan dijelaskan kembali sehingga dapat mudah dipahami Kekurangan jurnal ini hanya satu yakni terdapat beberapa bahasa yang sulit dimengerti khususnya bagi pembaca kalangan umum Kesimpulan, studi ini berfokus pada penggunaan HRMIS di kalangan personal MAF di Malaysia Dengan menggunakan FGD dan wawancara, data dianalisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan HRMIS di identifikasi Berdasarkan faktor-faktor ini, MAF akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat guna meningkatkan penggunaan HRMIS Studi ini juga mampu menunjukkan bahwa penerapan HRMIS juga membawa manfaat pribadi bagi personelnya Oke, sekian dari saya Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan kritik dan saran yang membangun Sangat saya terima Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.